abis mandi dimana habis mandi dimana dikali biasa oh dikali emang gak punya kamar mandi ya emang gak punya ya kamar mandi wih apa sajian kita avokado avokad ini tumpen tehnya kenapa emang gak iya biasanya kan kopi hitam oh kita bacain kirim salam tuh oh iya 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 lupa lu tuh kejar dari tadi disini sebelum sebelum kita bahas yang salam-salam ya kita bahas salam-salam dulu karena udah banyak yang iya betul kita mau baca salam nih ya yang pertama ada dari 0813 6373 halo malam-malam net saya ikbal dari Jakarta mau kirim salam buat Audi semangat untuk mulai penelitian dan skripsiannya nah jaga kesehat ya nun jaga kesehatan yang nun jauh di mata namun dekat di hati gitu LDR LDR kenapa gak japri aja sih biar romantis biar romantis lu kan sejaran juga suka begitu kan kalo dibacain jadi dia tersentuh aduh gitu kalo ceweknya belum tidur kalo ceweknya udah tidur cuman lu iya ada li gak ada li? gak ada katanya cuma satu aja bolehnya durasinya gak cukup durasinya gak cukup kita langsung masuk aja di EGP 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 Udah lama gak kena ginian mau bahas apa Jar? kita akan ngebahas yang lagi viral belakang-belakang ini kan di Metos ya apa? ada menara Saida di Jakarta oh itu menara yang di itu ya di Gatsu yang miring itu katanya emang miring ya? iya miring coba kalo kamu pernah pokoknya dia kalo bahasa Inggrisnya spooky bahasa Inggrisnya spooky bahasa Inggrisnya spooky serem emang iya? emang iya? emang gua belum pernah masuk cuman emang dari luar ya? iya dari luar sih iya tapi juga katanya orang-orang sih gedungnya emang serem gitu kayak banyak ibunya sih banyak cerita tentang menara Saida dan diantaranya kemarin lagi naik lagi di sosial media banyak yang cerita tentang ada video-video juga yang di dalamnya kayak gimana katanya itu gedung yang dibangun di bawah pemakaman iya oh iya terus katanya yang heboh itu katanya ada sosok itu unti merah kanalitnuk kanalitnuk ya ada kanalitnuk merah makanya dan sering ada orderan fiktif yang dialami oleh ojek online ke Menara Saida ah emang iya? katanya ih kok serem capek ngorder dong seberapa serem kita akan ngobrol bersama narasumber ya narasumber kita hari ini ada Romo Arju yey romo romo silahkan romo silahkan 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 romo romo Arju eh di sini di tengah di tengah di tengah romo di tengah jadi biar enak ngobrolnya oh di tengah diri karena aku tadi denger-dengar katanya romo bisa ngeramal aku pengen diramal hahaha hah ramal-ramal gue lamar ya sini hahaha ramal ramal enggak aku gak enak nih kamu cewek diri oh iya gak apa-apa sekali-sekali-sekali aku diri aku di pesawat pramul gari diri aku suruh duduk lihat ya lihat ya sebelah ooooo nah iya gitu langsung ya lo gak perlambat tiga gue keluar hahaha jangan langsung sini hahaha romo saya pertanyaan pertama saya siap maaf pernah pakai baju warna lain gak selain hitam pink gitu putih putih ama jingga putih putih enggak emang saya suka hitam emang suka aja suka karena elegan aja elegan romo ini apa bicara soal menara saida nih romo katanya sempat mengunjungi atau menerawang menara saida dan bisa ceritakan gak sih seperti apa keadaannya apa yang disono gitu ada apa gitu iya saya sering dulu memang diminta untuk menelusuri tempat menara saida di bulan baru kemarin diminta lagi dari salah satu stasiun tv ya cuma kan sekarang masuk ke dalam kan susah oh gak boleh ditutup aksesnya ya jadi kita explore itu gak all out tapi saya pakai metode lain saya pakai cara lain apa tuh saya invite gitu loh jadi yang power yang mana yang paling tertinggi disitu saya invite untuk saya cari tahu sebenarnya seperti apa sih oke seperti kayak gitu setelah meng-invite itu apa yang diceritain di dalam itu saya memperhatikan disitu memang entitas makhluk astral itu banyak banget satu sisi kan memang tempatnya itu kan sudah tidak diperdayakan akhirnya membuat entitas itu semakin banyak oh semakin banyak ya menikmati tempat itu oh jadi banyaknya penampakan yang konon viral katanya hantu merah ya iya iya itu justru saya disitu tidak melihat oh malah gak ada cuma waktu terakhir saya ingin tahu mencari kedalaman apa saja makhluk astral baru terlihat itu hantu merah justru gak begitu dominan di sana atau bukan ya kemarin kebutuhan saya meniatkannya untuk bertemu untuk yang paling terkuat ibaratnya yang menguasai tempat wilayah tersebut akhirnya saya ketemu sosoknya apa? dia beliau bentuknya kayak pohon kelapa tinggi, cuma lehernya panjang saya juga bawa sih kemarin sempat saya gambar cuma saya kan gak bisa gambar, cuma visualnya seperti itu kayak gimana? boleh lihat gak? cuma saya bawa kemarin kira-kira seperti ini? beliau ini anak dari coba dikasih lihat penonton seperti ini? kira-kira ya? jadi ini tangan-tangannya ini dia seperti akar dan ini juga akar dan ini kalau saya perhatikan dia semakin panjang layarnya dia semakin kuat, semakin tertingginya disitu jadi ini saya tanya namanya dia siapa? itu namanya Soaka kenapa ini ada gambar kanan-kiri, yang saya perhatikan fokusnya disini, beliau ini sama, jenisnya wujudnya seperti ini cuma lehernya gak panjang? iya, dan ini semua anak-anaknya semua bapaknya yang saya tanya penguasa itu ada di menaranya di atasnya? iya kemudian saya terusurui lagi yang saya penasaran yang hantu merah orang sering bilang itu ternyata ada semacam di setengah gedung itu ada seperti kayak kayak pagar ya disitu baru terlihat di tempatnya itu cuman gak begitu gak kuat dibandingnya ini benar-benar penguasanya oke yang berkaitan dengan tanah yang ada disitu Rom, aku penasaran deh ini kan merasa indah kan ceritanya punya kisah tuh ada soal makaman di bawahnya dan yang lain tapi kan kondisinya kosong ada gak sih makhluk-makhluk yang memang merasa terundang untuk ada disitu datang gitu sebagai mas datang gitu kita bisa bayangkan mas tempat yang full padat manusia atau padat kita-kita ini ada di dimanapun itu pun padat makhluk astral apalagi tidak apalagi manusia itu tidak menempati tempat tersebut makin padat jadi kayak beacon-nya itu ya konsepnya kayak gitu ya berarti berarti semakin lama tempat itu kosong kita perhatikan di tempat sini pun per jeda kita ini pasti ada ya tidak usah detail makanya ini udah soai malam yang udah pasti ada kita mungkin boleh baca ini dari twitter at mzul67 saya mau tanya apa motivasi mas Romo jadi spiritual terapis spiritual terapis itu gimana sih mas yang mungkin definisi spiritual terapis itu dia berkaitan dengan sebenarnya mind, pikiran jadi orang menganggap spiritual konotasinya selalu dikait-kaitkan dengan gaib gitu sebenarnya kita melakukan spiritual terapis adalah membenahi terkadang manusia memiliki problem problem masalah kehidupan itu berangkat dari spiritualnya oke spiritualnya sedang down oke kenapa keyakinan dia dengan keilahiannya dengan Tuhan itu mulai menurun karena dia fokus terhadap problemnya oh otomatis kalau orang sudah yakin dengan Tuhan maka segala bentuk aktivitas problem pasti dirapih dengan pd berarti dirapihin itunya dulu saya rilis oh saya bantu terapih untuk rilis untuk kita kembalikan lagi kesadarannya dia energi negatifnya di karena semua problem itu manifestasi dari apa yang saat ini kita kita pendam oh ini juga dari Sohib Malam udah whatsapp dari 0857 1621 apa benar kalau ketindian pas lagi tidur itu ditindihin sehatan soalnya saya sering ngalamin oke ketindian kayak gak bisa gerang tapi repan kalau bahasa Jawa bilang kalau orang yang sering ngalamin repan atau ketindian itu sebenarnya orang yang sering mengalami problem dan dia tidak bisa tidur dengan nyenyak oh jadi karena kuota dipikirannya sudah terlalu overload akhirnya ketika dia menjelang mau tidur dipaksakan tidurnya dia tertidur tubuhnya capek dia tertidur tapi kesadarannya masih mensabotase segala bentuk aktivitas apa yang dialaminya masih raming akhirnya tubuh udah drop akhirnya tertidur tapi masih kalau orang tertidur kan badan kalau orang tertidur itu lepas mas semuanya nah kalau dia keluar masuk jadi ketika proses stadium dia masuk ke dalam kesadaran tertinggi alam tidur alam egonya dia masih menarik jadi terkesan tertindih jadi dia tidak bisa tidak bisa seperti freeze dia sadar tahu tapi dan ketika tubuh sukmanya itu keluar otomatis dia bisa menyaksikan tubuh kita rung rung kan gaib ya otomatis ketika sukma kita keluar maka dominasi sukma kita juga dominan dan bisa mengakses energi astral makanya kadang-kadang kalau di reporep itu suka masih bisa mikir ya gitu ya itu alam egonya alam kesadarannya tapi kalau yang misalnya kayak gak bisa gerak tapi waktu itu kayak secara gak langsung kayak aku ngeliat ada yang itu yang saya bilang tadi itu ketindian lemari enggak tapi itu itu gak bisa gerak bukan gak bisa gerak sih kayak masih bisa cuman kayak ngos-ngosan terus tapi ngeliat ada orang sukmanya kita karena keluar dia bisa menyaksikan keadaan fenomena astral juga karena tubuh kita kan gaib aku sebenarnya pengen nanya banget ada pengalaman mereka berapaan yang sangat-sangat berkesan dan selama itu lima tahun lalu rakyat badan sendiri bukan ini tapi ini ada foto penampakan yang kita bacain dulu ya yaudah pengen nanya banget soalnya nih ada foto menangkan dari Sohib Malam dari Lestari, Jakarta nah ini katanya pacar gue udah lama fotonya kata dia di salah satu pabrik di daerah Jakarta Barat gak sengaja wajah tuh wajah tuh bener-bener wajah iya bener aduh wajah banget lagi kenapa aku cuma pertanyaan aku adalah emang-emang mereka itu menampakkan diri dengan sengaja atau tidak sengaja atau lagi lewat atau gimana kalau memang penampakan itu kita bahas yang lukisan atau yang lain yang ini yang kayak tadi contohnya kayak contohnya dari foto kita atau apa kalau memang itu real adanya berarti dia memiliki frekuensi yang kuat jadi dia bisa memanifestasikan dan bisa connecting ke dalam kesadaran orang yang melihat atau kamera biasanya kalau dia low energy atau powernya kurang dia gak bisa berbentuk gitu ya oke bisa shape makanya kadang-kadang bayangan doang betul paling orbs gitu kan iya orbs dan ini lagi vilar virel kursi bioskop yang dikosongkan dan memiliki suasana mistis jadinya mana wow iya itu serem sih serem sekali kita akan bahas lebih lanjut tentang kursi ini jangan pernah menonton tetap di malam-malam jangan tidur dulu terima kasih terima kasih